Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel hobi tolan teman-teman kali ini saya mendapatkan kesempatan istimewa untuk berkunjung ke Domba Kencana Farm ini teman-teman owner muda peternak muda yaitu Mas Rojan ini teman-teman bagi teman-teman yang belum mengetahui channel YouTube beliau Mas Rojan silahkan kunjungi Domba Batur ofisial teman-teman baik mari kita temui beliau ini teman-teman Assalamualaikum Mas Rojan Waalaikumsalam Apa kabar Alhamdulillah baik ini ditemani dengan pakar Domba Batur ini Pak Amin ini hehehe baik nih Mas di video kali ini saya mau membahas tentang ciri-ciri Domba Batur yang super Mas ciri-cirinya seperti apa mungkin teman-teman agar lebih yakin karena yang menjelaskan langsung dari pakarnya ini selaku owner Domba Kencana Farm silahkan Mas jadi untuk domba sendiri coba Domba Batur itu kan kebanyakan dari masyarakat Indonesia terkhususnya masyarakat yang awam yang belum tahu mengenai Domba Batur Domba Merino dan Domba Teksel mungkin nanti saya akan menjelaskan beberapa jenis dalam artian sebagai apa ya ya sebagai sama-sama belajar terus agar teman-teman semuanya yang menonton apa YouTube dari hobi Jolan nanti bisa ketika membeli ketika mau memelihara itu paham betul mengenai jenis-jenis jenis-jenis bagi terutama dari Domba Batur Iya nah disini saya akan menjelaskan sedikit-sedikit karena ketika dibilang pakar ya saya masih banyak belajar ya apa ya ya sama-sama belajar aja gitu jadi ciri-ciri Domba Batur yang pertama genetik asli Domba Batur itu Merino nah awal mula dari bantuan Presiden Soeharto tahun 1984 di kandang kami jadi kandang ini merupakan apa ya tempat bersejarah untuk Domba Batur itu awal mulanya itu ya mas awal mula tahun 1984 kemudian dari tahun 1984 itu enggak pernah putus dalam melihara Domba Batur itu nah di periode itu dari Domba Batur itu dikawin silang sama Domba lokal ekotipis tahun segitu itu menghasilkan Domba Batur yang sekarang yang kemudian di apa diakui oleh pemerintah tahun 2011 tepatnya bulan Juni tahun Juni 2011 itu diakui oleh pemerintah sebagai pasmanutfah dari kekayaan Indonesia Oh ya dari Batur sendiri gitu nah kemudian untuk membedakan antara Domba Batur dan juga Domba Merino yang paling mudah itu di bagian kepala karena Domba Merino sendiri itu ada dua macam yang pertama ada Domba Merino yang memiliki tanduk nah tanduknya sendiri seperti Domba Garut nah kemudian ada Domba Merino yang tidak memiliki tanduk yang membedakan itu bagian muka kita pakai Domba yang kecil aja biar Oh ya baik teman-teman kemudian pejantannya aja Mari kita ikuti beliau asli itu bagian mukanya itu tidak tertutup bulu Oh yang aslinya ya Mas yang asli Domba Merino asli tidak memiliki bulu jadi memang bulu halusnya ya oke ada pun bulu itu bulu yang apa ya bulu yang tipis di bagian samping-samping tapi cenderung tidak memiliki bulu kalau Domba Merino yang asli nah ini bisa dilihat ketika membedakan dengan Domba Batur itu sudah memiliki bulu dan bahkan kalau masalah kualitas semakin lebat semakin bagus itu kalau karena masing-masing dari apa ya perspektif dari orang-orang tuh beda untuk menilai dari Domba Batur yang super seperti apa gitu karena terkadang itu ketika milih jantan terutama itu ada yang suka yang kepalanya bulat kepalanya bulat dan kemudian ada yang full bulu dan lain sebagainya jadi gini mohon maaf Mas untuk dalam artian bulu full bulu yang lebat itu apakah bulu semakin panjang semakin lebat atau gimana Mas jadi untuk bulu itu sebenarnya genetik atau faktor utama atau faktor dasar dari Domba jadi sebenarnya kalau Domba udah bunuhnya udah bagus mencoba untuk ke depannya itu kemungkinan apa namanya berkurang itu sulit itu jadi sebenarnya untuk faktor genetik dari Domba itu untuk gitu jadi semakin rapat semakin bagus ya Mas ya itu menurut apa ya ya menurut sebagian orang ini jadi nggak semua orang yang ketika bulu full itu bagus jadi apa ya pandangan orang beda-beda dengan Domba Batur terutama masalah kualitas terutama yang jantan gitu karena yang jantan ada yang senang kepala bulat tapi hanya kepala ketika kepala bulat untuk burunya itu enggak terlalu rapat tapi ketika kepala tidak terlalu bulat bulat atau ya bisa dibilang apa ya agak lonceng gitu agak lonceng itu biasanya itu untuk bulu itu cenderung lebih awet daripada kepala yang bulat karena mungkin dari tekstur atau apa bentuk dari kepalanya itu melar atau megar menjadi semakin istilahnya kayak membengkak gitu ya Mas seiring berjalannya waktu itu semakin berkurang jadi pengalamannya gini Mas Ozan kalau misalkan jantannya bagus tapi indukannya ya sedang itu hasilnya gimana Mas jadi jadi setahu saya ini tahu saya mungkin nanti dari teman-teman semuanya bisa mengoreksi yang mungkin apa ya lebih paham tentang genetik itu nah kalau menurut ilmu setahu saya itu 60% itu menang betina Oh untuk genetik dari domba batut tapi ketika apa praktek itu enggak mesti dalam artian terkadang itu genetik menang betina dari kredit terkadang juga menang jantan jadi memang genetik itu apa ya faktor yang sulit kalau menurut saya benar-benar sulit kalau apa ya kematian ketika belajar itu menghabiskan waktu banyak untuk belajar genetik karena kemarin ngobrol-ngobrol juga mengenai genetik terutama genetik apa namanya kembar gitu anak-anak kembar dipengaruhi oleh faktor suhu nah itu Pak di faktor suhu itu saya sebenarnya kurang kurang apa ya kurang cocok kurang berpendapat ya Mas ya tapi nggak tahu ini ini apa ya padangan saya mungkin dari teman-teman semua yang menonton apa yang menonton YouTube dari hobi dolan mungkin nanti bisa sharing informasi sharing ilmu jadi kita sama-sama belajar Oh iya teman-teman eh ya seperti tadi untuk dari domba itu menemanya menurut ilmu katanya ini katanya 60% menang betina tapi ketika praktek ya tempat apa namanya bisa bilang 50-50 lah 50-50 ya karena domba batur itu sering digunakan untuk kawin silang dari domba lokal kemudian domba gibas dan sebagainya itu sebenarnya untuk memperbaiki genetik karena yang utama ketika memperbaiki kawin silang sama domba lokal itu untuk posturnya semakin bagus yang pertama kemudian yang kedua untuk bulunya itu semakin halus karena saya pernah nyoba juga sama garut itu lebih halus juga untuk F1 nya kemudian kawan silangkan saya kawin silangkan sama jantan domba batur lagi untuk genetiknya genetik bulunya lebih bagus juga nah itu disana ada F2 nya kalau F1 nya kemarin sudah dilepas biar saja yang F2 nya oke teman-teman bagi teman-teman yang penasaran dengan hasil persilangan antara domba batur dan domba garut saksikan episode berikutnya teman-teman dan jangan lupa klik tombol subscribe nya terima kasih jelas ya 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 ya